Pemirsa setelah dilakukan pencarian lebih dari 24 jam, akhirnya korban tenggelam di muara sungai Manggar ditemukan dalam kondisi tewas. Korban yang sebelumnya tenggelam pada Rabu dini hari baru berhasil ditemukan pada Kamis pagi. Setelah hilang lebih dari 24 jam, akhirnya Soekardi 25 tahun warga Jalan Tenggiri 2 Kelurahan Manggar ditemukan tim SAR dengan kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan pada Kamis pagi oleh nelayan setempat yang kemudian dilaporkan ke pihak SAR untuk dievakuasi ke rumah sakit Kanu Joso Jati Wibowo. Menurut saksi mata, korban ditemukan di bibir pantai atau sekitar 3 km dari tempat tenggelamnya korban. Pihak keluarga berencana langsung membawa korban ke rumah duka untuk dimakamkan. Keluarga korban merasa terkejut pasalnya tidak ada tanda-tanda kegancilan dari korban. Kalau orang bikin itu dia kayak senang. Sebenarnya kalau sama senang, kalau rumahnya juga tidak lupian. Kadangnya pas sempat, jadi pas habis ada acara di rumah, ada acara di keluar, makan sama-sama. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam di Muara Sungai Manggar pada Rabu 11 Juni pukul 4 dini hari. Saat itu korban pergi memancing bersamarkannya. Tapi naas, korban yang tidak bisa berenang tersebut jatuh ke Muara Sungai Manggar saat air sedang pasang. Korban diduga terbentur jembatan saat ingin memperbaiki lampu kapal.